Hai setelah jalan sempurna dua garis bawang buka manak saya kori saja kok yang mengatakan gitu ini kan saya kori yang mengatakan ya Rinda semua itu dari kolom Pak Labi mengatakan seperti itu itu angkapan cuma orang-orang takut beneran gak sih KM itu beneran takut gak sih enggak takut beneran takut beneran takut beneran takut beneran si kori ngebelain rumel si kori ngebelain rumel kalau sayangnya imat memang takut debat tapi telponan sama saya beliau bilang enggak takut tapi beliau itu masalah takut ada tapi-nya enggak sih hormatin orang ngomong ini loh bahasanya ketika kita ingin menentukan sesuatu apalagi ini masalahnya panjang kalau cuma dikasih waktu satu jam setengah itu udah enggak ketemu nalar gitu enggak 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 segitu juga mas ini bukan masalah teknis operasinya ini masalah datang atau enggak gini 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 Mas Romel jadi gini yang saya dapatkan dari keimat ini adalah karena memang ada banyak dari beberapa orang yang dianggap sebagai penasihat beliau memberikan saran untuk tidak perlu mendatangi di acara tanggal 7 September oke keimat kan udah dewasa ngapain dipanggung sederhana yo emang-emang orang punya penasehat nggak boleh boleh tapi ngapain kan dewasa nah justru kedewasan keimat kemudian muncul dalam pemikirannya apa dalam konteks yang generasikan ketika podcast apalagi satu apa Robito enggak mau satu dengerin dulu nombor Romel minta tempat kocok kocok ini kocok Allah lucu 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 jadi ceritanya kori ini lagi lagi berantem sama imat atau yang ketika di tempat tim timnya imat nyerang kori semuanya apa itu namanya uner apa-apa unes seperti itu simpang siur terjadi di tiktok ya rupa-rupanya sikapnya kayak Haji Ima dudin itu yang sepertinya tidak mau datang itu cukup mengguncang ya termasuk di tiktok ini sampai yang awalnya satu kubu itu jadi berbeda pandangan tentang itu bahkan saya kori itu kita tahu ya sepakat lah dengan kaya Madudin tapi tetap saya kori itu mengatakan ya apalagi kalau nggak takut gitu kenapa nggak datang takut kok ada tapinya gitu lalu Coba dijelaskan bukan takut tetapi eh masalah durasi sekali lagi saya heran masalah durasi berteriak-teriak ngajak datang saja ke Wali Songo durasinya berapa jam di Wali Songo itu tiga hari tiga malam apa cuman berapa jam itu jadi ngapain bicara durasi bahkan di Robito itu nggak dijelaskan durasinya kalau nggak selesai mau lima hari boleh disitu kan nggak ada batasan waktu cuma dijelaskan kapan mulainya nggak dijelaskan kapan selesainya sementara yang di Wali Songo itu malah jelas lagi pula itu kampus mana ada disitu mau asal debat kalau bukan temanya kalau set kori sejak awal memang sudah gitu kan udah mengatakan tidak berani itu kalau berani mah datang nggak ada apalagi sampai diundang gitu ya mestinya datang kan dari dulu sudah disarankan ke Madudin tuh datanglah deh ke kiai-kiai besar itu paparkan dengan argumentasinya itu diadu itu kalau merasa benar mah nggak mundur gitu tapi ini malah sudah mau diajak terlalu banyak persyaratannya kemudian ada penasihat jadi atas nama tunduk kepada penasihatnya ya bagi saya nggak ada masalah tapi apakah lalu berarti kalau misalnya ketidak datangan itu keima tidak takut tapi kata penasihatnya tidak boleh datang apa jangan-jangan penasihatnya yang takut entah apa yang ditakuti itu saya kira ini pembicaraan ilmiah gitu keren aja keren aja orang yang menjadi sentral gitu yang ingin meyakinkan sesuatu itu ketika dia itu datang gitu loh ketika ada fasilitas gitu sekarang ini zaman sudah maju Pak sudah nggak ada orang menguasai orang gitu kalau khawatir ini khawatir itu bisa bawa perangkat kalau khawatir ada pemalsuan di nanti di di masalah ininya masalah penyiarannya bisa bawa tim sendiri video ini sendiri nggak ada persoalan saya kira itu cuma kalau tidak mau ini agak-agak ya sama bahasanya begini ya kalau dalam bahasa jaroh watakdil ini ya jaroh watakdil saya kasih tahu teori ya dalam jaroh watakdil itu ada satu kaedah misalnya laib rota Fijar Hilmata Asih bivitok nih kalau ada orang mengklaim negatif kepada seseorang tapi sebelumnya basisnya dia sudah sudah mota Asih bivitok nih Emang udah selalu nggak cocok gitu maka biasanya itu nggak dipakai bahasa itu jadi misalnya ada Maman udah bunci banget sama mukidi ya maka ketika Maman bicara hal negatif tentang mukidi itu sudah tidak bisa dianggap sebagai jaroh yang makbul tidak bisa dianggap sebagai penilaian yang objektif penilaian yang adil itu mesti berbasis kepada kefanatikan dalam tidak sukanya itu ini berlaku ketika misalnya banyak ulama yang menolak jarohnya Syekh atau Imam Khotib al-Baghdadi kepada Abu Hanifah karena sudah masuk kepada mota Asif keton pokoknya kalau Abu Hanifah salah terus gitu begitu juga sebaliknya ya laib rota Fijar Hilmata Asif kebalikannya ton ya Firidho misalnya ya tidak dipakai juga penilaian orang yang sudah terlalu terlalu fanatik dalam memuji gitu dalam mencintai dalam memuji gitu jadi kalau sudah bagi kamu semua benar maka ketika kamu mengatakan dia benar udah nggak dipakai itu karena kalau kamu kan bang semuanya sudah benar artinya sudah nggak ada salahnya orang itu di mata kamu nggak bisa dipakai justru yang dipakai itu yang yang bahasanya itu adalah yang objektif yang masih bersetandar waras gitu nah ciri-cirinya adalah ketika Khotib al-Baghdadi itu sekali saja menyampaikan pujian atau menyampaikan komentar positif kepada Abu Hanifah itu langsung paling kuat kenapa karena kok tumben gitu berarti kan memang sangat benar itu kita tidak suka sama orang tapi kita mengakui kelebihannya itu pengakuan yang benar-benar tulus itu pengakuan yang benar-benar argumentatif gitu artinya di tengah kita kebenciannya kita nggak bisa mengangkangi kewarasan kita kalau itu memang benar dia gitu setidak sukanya Maman kepada mukidi kalau mukidi bilang satu tambah satu dua Maman mesti terima enggak karena mukidi yang bilang Oh mungkin bukan musuh saya mesti kalau dia yang bilang salah satu tambah satu dua kalau dia bilang salah enggak Pak tetap itu namanya ilmu di atas segalanya gitu artinya orang yang mungkin satu kubu mungkin satu kelompok bahkan pendukung tapi kalau melihatnya itu kesalahannya tetap salah gitu nggak ada apa itu salah takut ya takut gitu itu set kori mungkin begitu ya artinya oke kita sepakat oke kita satu paham oke lah kita sama dalam membaca kitab tapi masalah ini kok terlalu gitu udah berulang-ulang diajak nggak mau karena set kori dulu kan mau ke Banten itu itu masalahnya jadi kalau masalah takut nggak takut ya masuk akal juga penilaian set kori ini gitu oke satu kubu sama dengan beginilah kita satu kelompok satu tapi kalau kamu enggak mandi tiga hari itu bau Pak nggak bisa kita satu kelompok kamu tetap mani nggak waras itu nggak waras ya jadi lemah penilaian kita kalau begitu tetap ya mau kamu sepakat tidak sepakat itu tetap harus dipakai nalar yang sehat itu dipakai dari semua analisa udah begitu nggak nggak ada lagi ya nggak perlu lah mentang-mentang satu kelompok lalu dicari pembelaannya oh gini oh itu enggak enggak fair itu bagus kayak set kori ya fair apa adanya sejak awal kan begitu kalau orang merasa benar itu nggak ada takutnya Pak ngadepin siapapun nggak takut karena dia tahu kecuali kalau khawatir jangan-jangan punya saya ini ada bantahannya nanti saya malu lagi jangan-jangan orang itu sudah mengumpulkan semua bantahannya nanti saya nggak bisa jawab lagi makanya ya sudah tulisan aja dulu saya mau pelajari dulu ya kalau begitu Pak jangan berkuar-kuar ya nggak jangan berkuar-kuar mau berdebat gitu itu mah berarti nulis-nulis aja nulis aja tunggu orang nanggapi lewat tulisan atau lewat pidato kita pelajari kita cari bantahnya tulis lagi gitu-gitu aja nggak usah nantang-nantang orang kalau begitu gitu ya jadi saya kira orang-orang seperti set kori ini di bagian ini tetap pada akhirnya itu memegang itu ya kita boleh satu suara boleh satu satu paham boleh kita ini termasuk satu kelompok tapi kalau satu tambah satu lima itu tetap nggak masuk akal gitu nggak lalu kita sekelompok lalu lima itu kita balik jadi dua nggak Pak nggak bisa gitu ya jadi ya begitu ya jadi kesimpulannya adalah hater kalau menyampaikan celahan itu bisa jadi tidak objektif tapi tapi berangkat dari karena sudah benci tapi kalau celahan itu dari fans itu adalah kritik yang tulus itu adalah kritik yang kuat argumentasinya kenapa karena dia fanatik dalam mencintai tapi sampai muncul kritik itu berarti benar-benar ya kalau hater fanatik membenci maka kritiknya nggak dipakai nah punya kayak punya saya kori ini adalah anggapkan fans tahu satu kelompok tapi menyampaikan hal yang berlawanan yaitu mengkritik itu tajam sekali ya sebagaimana ketika seorang hater menyampaikan pujian gitu memang saya benci kepada kamu memang saya nggak suka kamu tapi masalah ini kamu bener gitu itu langsung paling kuat Pak itu kasusnya ketika imam khutib al-bagdadi itu merilis kisah imam syafi'i bertapadu ke makbaronya abu hanifah jadi salah satu dari kekuatannya ini adalah ini yang merilis dan tidak dikomentari tidak dicacat riwayatnya oleh khutib al-bagdadi dimana khutib al-bagdadi ini motasif fiton kepada abu hanifah berarti ini kuat sekali orang yang menurut saya banyak salahnya gitu gampangnya begini tapi kalau bagian ini tetap adalah benar itu berarti masuk ya artinya itu benar-benar penilaian yang berbasis kepada argumen yang kuat gitu Pak ya Allah kumah dinah tersendiri